Sebelum acara dimulai, berikut kami bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan sekaligus sambutan. Yang kedua, peluncuran buku. Ketiga, sepatah dua patah kata dari pihak keluarga Bapak Kartos Sumirio. Kelima, bedah buku kepada Bapak Padlizan. Selaku penulis sekaligus founder Padlizan Lideri untuk maju ke depan memberikan sambutan dan pembukaan. Kepada beliau, kami persilahkan. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam peluncuran buku dan diskusi buku tentang hari terakhir Kartos Sumirio. Termasuk juga pameran 81 foto eksekusi terhadap Kartos Sumirio. Sebelumnya, kami juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin pada kesempatan ini. Kami cukup kaget juga dengan antusiasme yang hadir rekan-rekan, saudara-saudara pada kesempatan kali ini. Hari ini kebetulan memang adalah hari mungkin bisa dikatakan hari-hari terakhir dari Kartos Sumirio 50 tahun yang lalu. Karena menurut sejarah, itu menurut keterangan dari keluarga Pak Kartos Sumirio, tanggal 5 September tahun 1962 adalah makan siang terakhir. Jadi yang ada di foto itu adalah 5 September. Sementara tentang eksekusinya, nanti kita bahas di dalam diskusi, itu apakah besoknya atau tanggal 12 September, kita masih belum tahu secara pasti. Tetapi ini adalah saat-saat yang terakhir. Nanti saya jelaskan juga bagaimana saya mendapatkan foto ada di dalam buku. Tapi saya kira ini adalah sudah 50 tahun, sudah sewajarnya, diketahui oleh publik sebagai pelurusan sejarah. Karena selama ini juga banyak orang yang datang misalnya ke Pulau Onrus untuk menziarahi makam Kartos Sumirio, tapi belum tentu memang ada di situ. Karena menurut foto ini ada di Pulau Ubi. Karena saya mendapatkan satu bundle yang isinya beserta caption dan seterusnya. Ini bisa menjadi satu kajian lebih lanjut. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi satu studi untuk studi-studi berikutnya, terutama tentang Kartos Sumirio, sosoknya. Karena sudah banyak buku, puluhan buku yang ditulis, termasuk oleh para penulis dan sejarawan dari dalam dan luar negeri, tentang Kartos Sumirio. Dan saya kira ada yang simpang siur, ada juga novel yang baru dirilis juga tahun lalu. Nah, kita ingin mendudukan sejarah itu sebetulnya kepentingannya tentang juga perjalanan dan sosok. Nah, kebetulan pada pagi hari ini hingga siang nanti kita ingin mengkaji hari-hari terakhir dan juga mungkin sosoknya lalu kita buka di dalam diskusi. Ini saya mengucapkan terima kasih pada kehadiran banyak sekali yang saya harus sebut tokoh-tokoh di sini, tapi khususnya kepada keluarga Pak Kartos Sumirio. hadir di sini adalah ketika anaknya Pak Kartos Sumirio itu ada 12 orang. Ketika peristiwa eksekusi ini, yang hidup ketika itu 7 orang. Dari 7 orang itu, yang hadir pada makan siang terakhir itu ada 5 orang. 5 orang itu adalah Pak Tahmid Rahmat Basuki, Pak Dodo Muhammad Darda, kemudian ada Ibu Kartika, Ibu Komalasari, dan Ibu Danti. Nah, pada kesempatan pagi ini, dari 5 orang itu, ada 2 orang. Oh iya? Enggak, maksudnya yang ada di foto. Tapi yang hadir di sini putranya Pak Kartos Sumirio, mungkin sekaligus saya perkenalkan di sini Bapak Tahmid Rahmat Basuki, bisa beri Pak Tahmid. Ini jauh-jauh beliau ini dari... Kedepan, depan, depan. Sini Pak, sini Pak, dari perkenalkan. Ini Pak Tahmid, ini yang hadir juga di dalam foto. Kemudian Ibu Kartika, saya persilakan Ibu Kartika. Ini juga ada di dalam foto pada blister terakhir. Nah, kemudian yang terakhir, Dukra Bungsu, tetapi tidak hadir di dalam foto, karena ketika itu usianya masih 5 tahun, yaitu Pak Sarjono Kartos Sumirio. Beliau ini juga anggota dari forum Silaturahmi Anak Bangsa. Saya kira kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, Pak, jauh-jauh, dan juga dengan cucu-cucu dan juga menantu yang hadir. Saya persilakan lagi, Pak. Jadi, di sini juga kami mengundang sejarawan, ada dan tokoh-tokoh, ada Pak Taufik Ismail, ada Pak Peter Carey, ini Angli di Penugoro, tapi hadir di sini. Saya tidak bisa sebut salah satu, dan juga kami undang dari Andri, Arsik Nasional Republik Indonesia, ada perwakilan dari Kepala Andri di sini. Kemudian, saya undang juga dari kalangan aparat, dari Badan Intelijen Negara, dari Kepolisian, dan dari mana. Kita ingin berdiskusi, dan juga tokoh-tokoh Islam, orang-orang Islam, maupun para peminat sejarah, sejarawan rus di Hussein, di sini ada juga. Nah, ini ada Pak Haryono Haryo Puritno, ini Pakar Kris, ini juga ada di sini. Ini dulu, beliau ini ajudah terakhir Bung Karno juga. Saya lihat juga tadi ada anaknya Pak Kahar Muzakar, Bung Kauri, dan lain-lain. Jadi, saya mohon maaf, tidak bisa menyebut satu per satu, tapi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, dan pameran maupun peluncuran buku ini bisa menjadi studio untuk sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 biasa karena dalam ajaran kami adalah kematian hanyalah perpindahan ruh dari ruh dengan alat-alat jasad kasar kepada ruh tanpa alat-alat jasad kasar, sedangkan eksekusi itu hanya model saja untuk memisahkan fisik dari ruhnya sehingga ruh bisa menjumpai Tuhannya ada empat permintaan Bapak saya sebelum Bapak saya mengalami eksekusi setelah ponis mati dan gerasinya ditolak oleh Presiden Soekarno Bapak saya ada empat permintaan yang pertama minta ketemu dengan perwira-perwira terdekat kemudian ditolak karena ini sangkut-pautnya dengan politik yang kedua minta eksekusinya disaksikan oleh wakil dari keluarga juga ini ditolak karena tidak sesuai dengan budaya di Indonesia kalau di Amerika mungkin ini hal yang biasa yang ketiga jenajahnya kalau begitu minta dikembalikan keluarga dan dimakamkan di pemakaman keluarga ini pun ditolak yang terakhir nomor empat dia minta ketemu terakhir kali dengan keluarga nah kalau ini boleh jadi pada halaman depan begitu Bapak membuka itu ada foto kakak-kakak saya yang sempat hadir saya usia 5 tahun dan saya ditinggal di Bandung di Wisma di Cukmulit sedangkan kakak saya yang hadir ya seperti ada di dalam foto itu yang tadi oleh Bung Padli John sudah dijelaskan terakhir kali sebelum eksekusi dilakukan kemudian Ketua Mahatper itu Mahkamah Darurat Perang itu mengatakan saya sebagai Ketua Mahatper berhak untuk meluluskan keinginan Bapak yang terakhir satu saja walaupun Bapak ini ingin jalan-jalan ke luar negeri Amerika yang paling jauh dari Indonesia saya wajib melaksanakan asal tidak ada kaitannya dengan politik Bapak itu hanya mengatakan bahwa saya sekarang ingin bertemu dengan sang pencipta untuk melihat hasil-hasil kebijakan selama ini diterima atau ditorang itulah yang saya kagum sampai saat ini bahwa Bapak saya adalah orang yang yakin apa itu yang hari yang dijanjikan Allah yaitu hari yaumidin hari pertemuan dengan Tuhan itulah yang bisa saya sampaikan dalam pengantar ini kalau saya diizinkan saya mohon Bapak kepada Bapak saya Bapak 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 saya saya berikan berikan Bapak Doktor Muhammad Iskandar penulis pengantar dalam buku ini mungkin beliau akan menekankan lebih dalam apa yang sudah beliau tulis yaitu mengenai keterlibatan peran Kartu video di NI dan perspektif masyarakat terhadap ini kali ini kepada Bapak Muhammad Iskandar kami persilahkan terima kasih bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waktu tahun 62 Kartu Sio di eksekusi saya usia saya sekitar 11 tahun saya duduk sudah di kelas 2 SD jadi saya kalau dihitung-hitung termasuk saksi tapi saksi bukan Kartu Sio saya hanya mengenang DITI yang oleh masyarakat di daerah Sukaumi sering kali disebut gerombolan jadi ada gerombolan ya saya memang termasuk yang sering ikut mungsi jadi dimana kalau sore hari itu pergi ke wilayah dekat kota lalu pagi-pagi setelah subuh balik lagi ke kampung saya sebenarnya bukan ahli tetang DI hanya kebetulan saya melakukan penelitian kaitannya dengan perkembangan ya sebetulnya pergerakan Islam tulisan saya pertama kali menyangkut agaman adalah perdebatan pemikiran para kei dan ulama di Jawa Barat tahun 1900 sampai 1950 itu sebenarnya nah karena menulis titulah saya akhirnya berkenalan dengan masalah DITI karena disini pun yang dipikarkan adalah masalah perbedaan pendapat mengenai berdirinya negara Islam jadi pada waktu diprogramirkan NII oleh kata Shiro itu sebenarnya karena asasinya pun disebarkan kepada beberapa tokoh-tokoh asamah baik itu ke wilayah Periangan Timur Jawa Tengah juga Periangan Barat saya menemukan ini di Periangan Barat terjadi yang saya sebutkan karena penting bagi saya karena salah satu tokoh yang ada menentang itu adalah Yusuf Tojiri yang seringkali disebut sebagai penasehat lelihi bagi Hakimab Dei ini ini menarik karena seringkali ditulisan-tulisan itu menyebutkan bahwa ia terlibat langsung bahkan salah satu karya dari orang Yusuf yang parah yang namanya Al-Haidan itu menyebutkan begitu penuh padahal dari data dan keluarganya juga terjadi perbedaan pendapat lainnya yang membuat Yusuf Tojiri menarik diri dan Yusuf Tojiri ini adalah salah satu murid dari Ahmad Sanusi Ahmad Sanusi di Periangan Barat itu mempunyai pandangan agak berbeda dengan Pak Tartus Video tentang negara Islam jadi dia menerai beberapa poin termasuk misalnya menghalalkan segala cara dalam memperlajar itu dianggap kurang Islam jadi Pilihan Barat 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 umumnya tapi yang menarik kenapa berikutnya setelah tahun 50-an kok akhirnya wilayah ini pun menjadi semacam kantong DI juga nah rupanya ada reaksi di masyarakat kenapa oleh ini sewaktu pemerintah RI pun khususnya TNI pun tidak konsisten katanya kebenaran kebijakannya gimana seringkali terjadi rotasi TNI memindahkan TNI misalnya TNI yang dari wilayah Bogor yang menurut kebanyakan tadinya latar belakangnya pesan mengerti Islam dia cukup Islami gitu tiba-tiba ditukar dari tentara yang lain yang perilakunya kurang Islami bahkan dari wawancara saya menurutkan misalnya tentara seenaknya saja kalau mau buang hajat di sungai kencing sampai berdiri itu sangat tidak Islami sekali itu yang ditakutkan masyarakat ini peraku ini malah merusak sehingga mereka pilihannya kalau begitu biar saja ini yang masuk itu jelas perlah Islam apalagi saat itu di wilayah seperti priangan di wilayah Sukabi Selatan itu juga ada basis bambu runcing bambu runcing yang diambil tidak Islami tapi baik udahlah masuk saja di itu secara tidak sadar ini juga meningkat nah ada lagi yang membuat masyarakat di Jawa juga tertarik itu juga karena dalam kepentingan politik parkol dalam dalam kampanye kampanye politik terutama jelang tahun 55 karena pemiru banyak juga partai Islam yang mengatakan hanya orang yang bukan Islami yang tidak mau menerima negara Islam nah ini saya disampaikan oleh Almar Masyumi sekarang sudah Almar Lupa Isra Masyari yang sungai ketua Masyumi saatnya mengatakan orang Islami yang betul itu tentu akan menerima negara Islam Indonesia ini yang sedikit banyak mempengaruhi tapi juga justru ini juga digunakan oleh beberapa menurut sumber Lisa yang saya lakukan tahun 80 justru digunakan juga oleh Almar Masyumi katanya yaitu dengan sengaja menyusup menjadi anoteri nah ini yang menurut mereka itu berlaku kejam itu mereka menuduhnya PKI sayangnya orang yang disebutkan oleh para sumber data ini waktu saya temui sudah tinggal kuburannya sudah tidak bisa dikonfirmasi apa betul mereka itu orang PKI nah ini yang bertindak tidak islami dia bertindak sangat kejam dan saya sebagai orang penduduk desa satu menyaksikan juga bagaimana mereka tidak islami juga KIA itu ditodong lalu para hantinya dikinjak mungkin itu yang benar karena pengakuan bandara yang ditangkap itu adalah susupan dari PKI bisa juga tapi realitasnya memang sampai tahun 58 itu pengaruh itu sangat hebat dan saya juga sempat mau wawancara beberapa komandan TNI sepanjang Gunung Masjid sampai Kesukarumi itu tidak bisa jangankan jalan malam kata dan siang saja itu bisa bisa ditekat lebih kekuat lalu 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 mungkin sudah diungkap oleh banyak termasuk DTN sudah mengungkapkan banyak karena akhirnya setelah TNI bisa konsultasi bisa jasa masalah lain lalu menerap lebih terkenal dengan Pagar Petis saya menyaksikan masa Pagar Petis ini masa Pagar Petis dimana tentara-tentara ini memang bergabung dengan masyarakat bahkan perwira-perwiranya tinggal di perikatan masyarakat memang satu persatu beberapa tokoh utama di barisan Pak Rato Sido ini yang saya menyaksikan adalah turunnya Jaina Labidin Jaina Labidin itu keputusan dibawahnya ketang saya juga jadi kita melihat dengan istrinya dan beberapa orang yang secara perorangan menyerah karena kekurangan makam tapi yang menariknya apa mungkin mengapa kalau saya berkatakan ini ada juga susipan BKI beberapa tokoh yang sangat terkenal di masyarakat kejam waktu dikonfirmasi oleh dengan Pak Jaina Labidin itu bukan abuannya jadi DI-Nya DI lepasan gitu ya tapi mengataskan DI ada beberapa tokoh yang terkenal di sana kejam orangnya masih hidup sampai sekarang ternyata dia punya pemimpin diri yang waktu dikonfirmasi di Amar terlalu ternyata tidak tidak ada nama-nama itu mungkin juga betul susipan susipan nah itu pengalaman lalu ke buku ini sangat menarik sewaktu orang menarikkan bagaimana sosok Pak Pak Kartos video ini ini yang benar terutama menjalan akhir banyak tulisan yang mengungkapkan yang semua bertubuh kepada Tos saja dari kata yang itu-itu juga diinterpretasi bagaimana sebenarnya ini yang sangat menarik terutama setelah saya baca juga yang mengatakan bahwa fiksi pun bisa menjadi sejarah nah kebetulan saya membaca satu karya fiksi yang yang baru terbitan 2011 tentang Pak Kartos video yang mengungkapkan saat-saat terakhir bagaimana dia melamun lalu ditutup dengan kain hitam nah ternyata dengan terbukanya foto-foto sekarang ini sebenarnya di asif nasional sebagian foto ini ada tapi tidak selengkap ini itu saja itu terlihat bahwa itu tidak tepat Pak Kartos video mungkin belum tidak sempat lihat kulau ubinya karena sejak dari kapal yang membawanya dari Jakarta sudah ditutup jadi setelah di dalam kapal sudah ditutup sehingga waktu turun itu tidak melihat apa ini pulau apa gitu ya apalagi bisa melihat bintang-bintang seperti dilupiskan dalam novel itu nah ini jadi nah dari ini terungkap akhirnya bahwa faktanya data yang bisa dimulikan adalah seperti yang terlihat di sini apakah ini betul begitu memang kebetulan dari Pak Saudara Partison ini yang ditemukan ada captionnya ini yang sangat membantu sementara yang di Arsip Nasional itu tidak ada captionnya itu foto betul-betul ada bergabung dengan dokumen jadi apakah itu pas seperti itu barangkali bisa saja caption itu salah bisa tapi Pak ini memberikan apa sinyal untuk bagi kita untuk menelusulinya untuk kita apalagi Pulau Udi ini menurut kabar terakhir sudah agak terendam tapi kalau lihat buktinya saat itu lihat peninggal di Pulau Ondus memang kalau disebut Pulau Ondus itu agak sulit ya karena di Pulau Ondus kan banyak bangunan bekas-bekas zaman VUC zaman di Pulau Ondus di Pulau Ondus rumah sakit di sini pulaunya kelihatan kosong mungkin sebagai pengantar saya mudah-mudahan nanti bisa berkembang lebih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih dokter Muhammad Skandar langsung saja kita ke pembicaraan ketiga penulis dari buku ini Bapak Padlidzun yang akan mungkin sebagian diantara kita bahkan mungkin semua bertanya-tanya dari mana Bapak Padlidzun mendapatkan foto-foto ini dan apa yang melatar belakangi beliau untuk mempublikasikan foto-foto ini terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kebetulan saya membuat satu perpustakaan Padlidzun Library dan saya mengumpulkan banyak buku di situ sekitar 40 ribu buku dan banyak buku-buku tua dan kemudian juga dokumen-dokumen satu hari dua tahun yang lalu saya mendapat tawaran untuk membeli satu dokumen foto-foto ini asli dan juga dengan captionnya jadi setiap foto ada captionnya itu kira-kira dua tahun yang lalu pada bulan Agustus dan saya perlihatkan kepada banyak sejarawan juga termasuk Pak Topik Abdullah dan lain-lain terakhir juga Pak Peter Ferry dan banyak yang berkunjung kepada perpustakaan saya saya perlihatkan dan saya kira memang sejak dua tahun lalu saya kira ini adalah satu informasi yang perlu diketahui oleh publik sehingga bisa meluruskan sejarah apalagi kalau kita lihat bahwa ini adalah satu rangkaian foto eksekusi mungkin yang saya sebagai seorang pembaca tidak pernah melihat ada buku yang terurai dengan satu rangkaian seperti ini mulai dari makan makan siang dan sebagainya dengan detail jadi kalau tidak ada caption kita tidak tahu apa yang dimakan tapi di dalam caption itu dijelaskan bahwa makannya adalah makan rendang jadi masakan padang the last rendang tadi kata Pak Aswi kemudian kalau kita lihat juga disitu ada jam di dalam caption memang tertulisnya terhukum sedang melepaskan jam Rolex jadi jamnya Pak Kartos video ini memang punya kelas juga jamnya jam Rolex jadi yang saya tahu tokoh nasional lain yang punya jam Rolex itu Sultan Sahrir jam juga jam Rolex tapi Pak Kartos video jamnya adalah jam Rolex dilepaskan dan saya tanya kepada Pak Sarjono dan juga di dalam buku-buku memang disebutkan termasuk barang-barang yang diberikan kepada keluarga antara lain adalah jam Rolex betul ya Pak? nah kemudian nah kemudian ketika barang-barang Pak Kartos diberikan kepada keluarga Pak Sarjono cerita jam Rolexnya adalah milik Pak Sarjono jadi kebagian jam Rolex tapi satu hari sayang rumahnya kecurian dan jam Rolex itu termasuk yang hilang jadi sangat disayangkan sekali padahal menurut saya itu jam Rolex yang sangat bersejarah kemudian juga saya kira yang perlu diketahui karena banyak orang yang bersejarah ke makam di Pulau Kondrus tapi kita tidak tahu betul tidak itu makamnya Pak Kartos tapi sampai hari ini setahu saya masih ada orang-orang yang bersejarah itu masih banyak kita tidak pernah tahu dan ini saya kira untuk meluruskan sejarah itu dari caption yang ada di dalam dokumen atau dokumen foto yang saya miliki itu jelas disebut di Pulau Ubi dan menurut keterangan Pak Sarjono juga dulu keluarga kira-kira satu atau dua tahun setelah peristiwa eksekusi itu juga dikabari oleh putusan dari Bung Karno mengatakan bahwa eksekusi telah diaksanakan di Pulau Ubi tetapi kemudian ada informasi lain termasuk di Pulau Kondrus ini saya kira satu yang perlu dikabarkan diluluskan lalu minggu lalu juga saya bicara dengan dokter Kartono Muhammad saya tidak tahu apakah beliau hadir di sini ya Pak Kartono Muhammad Pak dokter Kartono Muhammad ini adalah salah seorang dokter yang ikut memeriksa Kartos Wirio ketika itu dan mestinya ada di dalam foto ini cuman tidak bisa mengidentifikasi mana yang beliau ini kakaknya Pak Kondola Muhammad Pak Kartono Muhammad saya indah sebetulnya kalau ada di sini sehingga bisa juga mengidentifikasi namun lebih dari itu saya kira tujuan dari pemuatan ini selain untuk meluruskan sejarah dan juga membuka satu wacana yang lebih dewasa terhadap kita melihat sosok-sosok yang ada di dalam sejarah kita karena seringkali kita ini selalu hitam putih dan seperti juga sering ada satu pepatah yang mengatakan sejarah itu selalu ditulis oleh yang menang history is always written by the winning general sejarah itu selalu ditulis oleh general yang menang nah kita bukan mau melihat siapa yang menang atau siapa yang kalah tetapi bagaimana sih sebetulnya sosok seperti Kartos Video itu dan kemudian saya ulas sedikit saya harga banyak yang mengulas ini yang pertama yang menurut saya yang paling penting itu adalah justru bukunya Pinardi yang terbit tahun 1964 bukunya Pinardi ini adalah satu buku yang paling banyak mengungkalkan informasi nah selebihnya lebih banyak duplikasi dari bukunya Pinardi ini karena di dalam buku Pinardi inilah yang lengkap termasuk proses pengadilan semuanya ada disitu termasuk di belakangnya juga ada Star Trek dari negara Islam Indonesia ada jumat di dalam buku Pinardi tahun 1964 sayangnya buku itu hanya terbit satu jilid padahal ditulis disitu Sekar Marijang Kartosu Wirjo jilid satu nah jilid duanya tidak pernah terbit saya gak tahu apa yang terjadi dengan rencana jilid duanya gitu ya apakah ada dan sebagainya jadi tapi buku itu menurut saya adalah buku yang paling penting yang terkait dengan sejarah dari Kartos Wirjo termasuk di saat-saat terakhir nah secara sekilas saja banyak yang tidak tahu apalagi generasi saya generasi yang lahir tahun 70-an tidak mengerti tetapi kita lihat bahwa nama Kartos Wirjo itu adalah nama penting dalam sejarah dan sampai hari ini saya kira gemanya masih ada jadi kalau kita lihat sosok dari Kartos Wirjo jelas lahir dari seorang yang priai priai Jawa ayahnya adalah mantri candu sehingga bisa bersekolah di sekolah Belanda karena ini juga akibat dari politik etis sehingga Pak Kartos Wirjo ini bisa sekolah di sekolah yang ketika itu hanya bisa dimasuki oleh kelas elit pribumi bumi putra gitu termasuk HIS ELS itu sekolah Eropa dan juga NIAS sehingga Pak Kartos Wirjo ini berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan ketika itu menjadi ketua Yong Yawa cabang Surabaya dan menjadi ketua setelah Wiwoho itu ketua umum dari Yong Islamisten Gond dan kemudian ikut menjadi pelaku sejarah dalam Sumpah Pemuda jadi Kartos Wirjo adalah pelaku sejarah Sumpah Pemuda ikut di dalam Kongres Pemuda tahun 1922 kemudian berjuang bersama Cokro Aminoto karena Cokro Aminoto adalah mentornya ini kan selalu banyak Cokro Aminoto itu rumahnya besar dan mengayomi banyak tokoh-tokoh bangsa termasuk Bung Karno tinggal di rumahnya Cokro Aminoto bahkan menikahi pertama anaknya Cokro Aminoto Kartos Wirjo juga tinggal di situ nah ini ada dua keterangan yang berbeda menurut Bung Karno di dalam bukunya Penyampung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Sidi Adam Bung Karno mengatakan bahwa dia berkenalan dengan Kartos Wirjo sejak tahun 1918 ditulis di situ dan bersahabat bahkan di Bandung kata Bung Karno di dalam buku Sidi Adam kami makan bersama main bersama mimpi bersama dan Kartos Wirjo adalah sahabat saya itu ditulis di dalam buku itu tetapi berdasarkan buku Pinar di keterangan Kartos Wirjo sendiri itu Kartos Wirjo dan Bung Karno tidak pernah satu kos pada waktu yang bersamaan tapi di tempat yang sama dengan Copro Minoto mereka berbeda waktu berbeda selisih waktu mereka ketemu di dalam pertemuan penting di tahun 1927 antara partai-partai pergerakan tokoh-tokoh pergerakan yang hidup ketika itu lalu ketemu lagi juga di Jawa Hukukai ini organisasi setelah putra ketika ada empat sekawan itu Soekarno-Hatta kemudian Dwi Sdekar Eki Hajar Dewantara dan Mas Mansur setelah itu ada Jawa Hukukai termasuk Kartos Wirjo ikut di situ tetapi Kartos Wirjo sepanjang tahun 30-an aktif di dalam partai Syarikat Islam Indonesia dan kemudian ikut mendirikan Masyumi ikut berjuang untuk Republik untuk kemerdekaan itu jelas kemudian saya kira persimpangan jalannya itu adalah ketika terjadi Renville Linggar Jati Renville disini ada perbedaan-perbedaan pendapat diantara para tokoh bangsa dan kita ketahui ketika itu kan memang negara kita yang baru itu tokoh-tokohnya ya apa namanya yang namanya proklamasi kan juga diproklamasikan ketika terjadi vacuum of power setelah ada Hiroshima Nagasaki dideklarasikan tetapi diantara mereka sendiri kan ideologinya bermacam-macam ada yang ingin negara Islam ada yang ingin negara komunis ada yang nasionalis ada yang macam-macam lagi jadi perbedaan-perbedaan itu yang saya kira terus terbawa sehingga di dalam proses untuk berunding terutama setelah Renville itu terjadi perbedaan-perbedaan yang lebih tajam lagi terutama antara tiga ideologi ini yaitu Islam komunis dan nasionalis dan saya kira ketika itu komunis di bawah pemerintahan Amir Sarifuddin yang menyetujui Renville tapi mereka pula yang kemudian akhirnya ikut di dalam FDR dan muncul apa pemberontakan di Madius lalu tidak lama kemudian ada apa namanya serangan kelas kedua 19 Desember dan ada PDRI Pak Safruddin perawiran negara disini ada anaknya Pak Safruddin juga disini Pak Polin Perawiran Negara itu menjadi kepala PDRI dan saya juga setuju di dalam buku kecil ini yang baru saja dikasih memang PDRI itu juga tidak sampai informasinya kepada seluruh tokoh-tokoh yang ada disitu karena dalam situasi yang darurat nah di dalam kekosongan itu kalau saya baca versi ini vacuum of power apalagi setelah Renville kemudian semua harus hijrah ke Yogyakarta sehingga yang namanya Jawa Barat itu daerah tak bertuan daerah kosong nah itu disitu kemudian bergeraklah laskar-laskar laskar-laskar dan lain-lain saya kira ini secara setting kira-kira seperti itu tentu ada perbedaan pendapat persepsi dalam hal ini tetapi disitulah tidak lama setelah peristiwa itu dideklarasikan negara Islam Indonesia dan disitulah terjadi perbedaan yang semakin tajam antara pemerintah Soekarno-Hatta dengan termasuk Kartos Video dan beberapa peristiwa-peristiwa yang lain nah kita tidak ingin saya tidak ingin membicarakan tentang itu karena itu saya kira sudah banyak dibicarakan tetapi peristiwa-peristiwa ini saya kira perlu kita dodokkan mungkin satu hari kita bisa duduk dengan tenang dan mempelajari sejarah ini sebagai bagian dari perbedaan-perbedaan yang ada ini bisa menjadi bagian dari rekonsiliasi nasional di masa yang akan datang saya kira kita harus melihat sosok sejarah itu tidak bisa putih-putih semua hitam-hitam semua tapi di dalam setiap tokoh tentu ada putihnya ada hitamnya ada kelebihannya ada kekurangannya dan perbedaan-perbedaan itu saya kira sesuatu yang sangat biasa Bung Karno begitu juga dilihat ada kekurangan ada kelebihan Pak Harto juga begitu begitu juga sampai sekarang saya kira kita ingin membuat ini sebagai bagian dari satu pendewasaan di dalam melihat sejarah dan pendewasaan juga dalam berpolitik perbedaan-perbedaan itu saya kira hal yang biasa saya kira ini yang menjadi latar belakang bahwa sosok Kartos Wirio kita tempatkan di dalam sejarah seperti itu tetapi peristiwa yang ada di dalam dokumen eksekusi itu saya kira sesuatu yang sudah saatnya dibolehkan untuk dilihat oleh publik seperti kata Pak Iskandar tadi memang di Arsip Nasional ada sebagian ini dan saya tanya juga kepada Arsip Nasional memang ada tapi memang di Arsip Nasional tidak ada caption jadi sulit untuk mendeteksi keterangan-keterangan itu saya kebetulan mendapatkan itu dan memang di Arsip Nasional foto-foto ini masih tertutup belum boleh dipublikasi dan masuk kategori yang mungkin tidak tahu sampai kapan nah saya mendapat bukan dari Arsip Nasional saya mendapat dari jalur swasta gitu ya sehingga saya boleh memperlakukan apa itu menurut pertimbangan-pertimbangan saya saya kira itu yang menjadi latar belakang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi daripada tersimpan dan tertutup debu di library-nya Pak Fadli jelas foto-foto yang menjadi aksif di Fadazen Library ini memberikan kontribusi penting dan nilai sejarah baru bahkan bisa menjadi salah satu pintu pemecah misteri di mana sebenarnya lokasi eksekusi Bapak Kartu Suryo dan makamnya yaitu di Pulau Ubi berdasarkan foto-foto yang kita lihat pada saat ini bukan di Pulau Onrus atau di Kepulauan lain di Kepulauan Seri Langsung saja saya pikir banyak yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun sharing pendapat saya buka tiga 10, 15, 20, 30 tahun yang lalu saya mengingat malam itu itu adalah malam terakhir Pak Kartu Suryo di Jogja untuk pindah ke Jawa Barat nah ditambah lagi tadi satu informasi bahwa salah seorang dokter yang memeriksa keadaan almarhum dokter Kartano Muhammad nah itu kawan saya sekelas di SMA Pekalongan jadi ada dua orang Pekalongan ini terlibat dalam hal ini saya menyesal betul tidak bertanya banyak kepada ayah saya tentang almarhum selisih umur ayah saya dengan Pak Kartu Suryo dua tahun Pak Kartu Suryo lahir tahun 9 ayah saya lahir tahun 11 mereka sama-sama aktif dalam politik pada tahun 30-an itu dan kemudian waktu menjelang revolusi jawan kemulukan Jepang ketika pembentukan Partai Masyumi pada waktu itulah interaksi antara mereka berdua terjadi seperti juga tentu saja interaksi dengan Pak Syahrudin Prawiran Negara Pak Naksir Pak Profesor Tahar Buzakir dan seterusnya kemudian sebagai tambahan yang juga saya kira menarik kalau kita perhatikan sejarah pada waktu itu yaitu pada tahun 40 pada tahun 56 Pak Naksir sebagai Perdana Menteri menugaskan kepada ayah saya untuk pergi ke Sulawesi Selatan memujuk Pak Pak Kahr Muzakar untuk mau turun ke turun meninggalkan hutan tugas itu diterima kemudian ayah saya pergi ke sana di daerah di suatu daerah dari meninggalkan Makassar menuju ke gunung itu ada suatu daerah tidak bertuan dan kemudian ayah saya dengan seorang sahabatnya naik kuda melalui jalan yang tidak daerah tidak bertuan itu dan kemudian turun di kaki gunung dan kemudian naik ke atas kenapa saya ceritakan ini karena ini ada sangkut pautnya dengan erat sekali dengan Pak Kartus Wirio jadi karena Kahr Muzakar itu pendiri NI di Sulawesi di Makassar di sesudah sampai ke kaki gunung itu kemudian mereka naik dengan kuda itu dan kemudian tempat itu sepi udara cerah matahari bersinar tapi tegang sekali sampai di suatu tempat kemudian ayah saya disergap dan kemudian ditanya mau kemana kemudian ayah saya mengatakan saya mau ketemu Kahr Masya Allah tidak bisa itu nama Kahr hanya disebut saya mau ketemu Kahr di tempat itu Kahr Muzakar sangat dia buat mati dan kenapa ayah saya berani mengatakan demikian kami dapat tugas dari Pak Natsir untuk memujuk karena Kahr Muzakar itu adalah muridnya dulu muridnya di dalam pengajian di Solo di Surakarta anak buah Kahr Muzakar melihat ini orang tidak dikenali kok ngomongnya seperti ini tapi mereka jadi bapak siapa saya gurunya dibawalah bertemu dengan Kahr Muzakar sudah berapa saya tidak satu dua jam dan kemudian ketika dilaporkan kepada Kahr kemudian ketemu kemudian Kahr Muzakar memeluk ayah saya erat-erat dari Kahr Muzakar dia mengatakan Ustaz ya Ustaz ini pekerjaan berbahaya sekali berbahaya sekali untung Ustaz belum sempat ditembak memperpendek cerita setuju Kahr Tur Gunung menghentikan permusuhan dengan pemerintah pusat berdamai jadi tugas ayah saya tercapai dengan baik ayah saya turun bersama dengan ini ke Makassar dan kembali ke Jakarta nah ketika pelaksanaan turun ke bawah turun ada partai yang tidak suka kalau umat Islam ini berdamai kemudian di Jegal gagal nah ini hanya satu penambah penambah apa itu penambah fakta yang ada kaitannya dengan Almarhum Sekar Maji Marijan Kartos Uriya Almarhum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan pertama tadi yang pertama ingin pertemu itu dengan perwira dari mana apakah perwira dari DI atau TNI satu kurang jelas tadi yang kedua ditujukan lupa siapa ya lupa udah yang yang kedua tadi ada penjelasan katanya tentara-tentara yang yang gitu ya yang tidak islami atau bagaimana waktu saya waktu sudah agak gede itu baca majalah Tempo hari ulang tahun 10 tahun kompresi AA disitu ada jelas jelas tanya jawab dari komandan aslinya yang mengatakan bahwa ada 3.000 atau berapalah yang ditujukan ke dalam kehutang katanya kan itu saja yang ketiga yang ketiga adanya keputusan apa namanya tadi eksekusinya itu apa menurut undang-undang RI atau bagaimana saya ingin tambah pengalaman gitu ya saya kira itu saja ya hingga terima kasih Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum jadi gini ajangan yusuf tojiri itu kan guru spiritualnya katu sendiri yang tahu percis kalau katu sendiri itu abangan kata kata ajangan yusuf tojiri ini kalau engkau tetap ajangan yusuf tojiri gak setuju dengan Dei sufi masa setuju dengan Dei kalau saja tetap sebagai jawab itu justru islami itu loh nah gada-gada itu akhirnya jadi bertengkar 13 tahun masjid ajangan yusuf tojiri itu di diserah kemudian dijagalah sama TNI nah dari situlah terjadi apa tadi jadi orang PKI yang berseberangan dengan ini didatangkan ke Galuk begitu juga orang Dei nah itu dipihara dengan TNI untuk menumpas PKI jadi sampai sekarang itu masalah stigma itu belum selesai oleh karena itu menurut saya pertanyaannya ya untuk Pak Mohamad Iskandar dan sekaligus Bung Padidon kita ketahui bersama Masyukano itu Jawa yang baik kata sufi itu Jawa yang baik cuma gara-gara di Galuk berkata 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 Tadi yang dikatakan oleh Mas Taufik Ismail mana 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 yang mereka gak suka dengan Indonesia bersatu sehingga sampai sekarang kita tangkap untuk keteningan Tidak tangkap itu Tidak tangkap sudah terima kasih Abdullah menyebutnya kaum muda dan kaum duang kalau Jawa Barat seringkali untuk tahun 30-an itu disebutnya kaum muda judid atau menjadi kaum muda baru nah itu yang dipertentangan tidak semata-mata masalah jilafiah tidak masalah soal kuno soal itu tapi juga masalah berjuang atas dasar nasionalisme atau kebangsaan Indonesia karena ada pihak yang mengatakan berjuang dengan dasar kebangsaan sama dengan memelihara berhala baru katanya yang namanya nasionalisme itu berhala bagi orang Islam jahat Islam nah itu juga sampai ke bawah artinya ke masyarakat tipe desa melalui para kiri dan ulamanya itu tidak berpengaruh jadi bukan hanya misalnya malah kan masalah ini nah tadi kebetulan setelah itu kita akan ke revolusi nah yang penting waktu Jepang ingin membentuk peta itu tidak serta pertahanan ekon nasionalisme saja yang ikut bergerak tapi banyak para kiai ulama bahkan beberapa daedra itu berasal dari tokoh-tokoh agama guru semacam Sudirman atau Pak Abdullah Binuh itu dia sempat dan itu lalu dibogor bahkan tiga dari daedra yang dua itu adalah kiai dari Banten dari Sudar Dare di Banten Abban Habib dan itu seorang tokoh ulama jadi anak buahnya pun yang dianggap jadi sudah kebiasaan-biasaan masyarakat sekempat kalau dengar azan langsung ke masjid itu masih terlihat kental nah ini sebenarnya tentara-tentara yang awal-awal ditugaskan di wilayah masing-masing nah sewaktu ada pertentangan masalah ini nah tentunya tentara ini boleh banyak yang terpengaruh oleh kiai sama sendiri Anda mungkin bisa baca karya Ramadhan KH tentang Aleka Wilarang Aleka Wilarang menyatakan andai kata katanya Haji Daman Huri dan Amas tidak pro-RI bagaimana TNI bisa menghadapi situasi diambaran menghadapi Belanda dan juga menghadapi DI karena pasti saya sebagai orang katolik akan mengalami kesulitan dan diterima jadi ada nah hanya titik tolaknya memang tadi itu mereka hanya melihat karena nasasi itu saat itu belum ada tindakan penyerangan yang besar-besaran kewilayah kepriangan barat belum jadi bahkan karena kiainya mengatakan tidak tidak oleh masuk DI otomatis wilayah kepriangan barat itu sampai tahun 50-an relatif aman jadi tidak tapi tiba-tiba muncul kebijakan pemerintah TNI itu di ruling kemana-mana kebetulan yang ditempatkan kewilayah kepriangan barat ini batalion yang memang bukan dari wilayah kepriangan atau yang dari kalangan santri itu datang dari sebesar abangan atau punya perilaku budaya yang berbeda misalnya kencing yang berdiri kan dari kalangan santri walaupun itu keterlaluan bagi masyarakat yang wilayah mungkin tutunan labu jahal yang kencing susah nah juga waktu puasa ya seenak saja makan minum di jalan padahal sebelumnya tentara sangat konfirmatif dan itu salah satu kekuatan yang justru bisa nah penempatan ini membuat masyarakat berubah kalau gitu daripada mereka merusak dengan DI saja yang masuk DI kan sangat islami jadi itulah yang membuat beberapa tokoh disitu pun akhirnya ikut mendukung DI apalagi nanti ada soal menguntungkan 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 bagi DI karena untuk menjadikan negara Islam nah sebaliknya juga menurut beberapa mantan TNI ada juga yang merugikan mungkin yang itu diduga PKI cuma saya tidak bisa menkonfirmasi karena tokoh-tokoh yang disebut itu meninggal yang disebut katanya itu orang-orang antarinya PKI justru mereka merasa nyesal katanya andai kata kata yang kita tidak tahu karena sebagai kantor tadi beberapa ulama mengajak supaya menentang masyumi artinya kita tidak boleh memilih masyumi karena masyumi itu anehnya DI tapi setelah kemudian mengatakan mereka setelah diatur saya karena saya mewajarkan pada masyarakat baru kata mereka andai kata dulu kami tidak nakut masyarakat supaya tidak memilih masyumi mungkin masyumi menang tapi itu merugikan juga sebenarnya bagi masyumi jadi itu yang dimaksud dengan tentara yang kurang islami karena soal keimanan saya juga tidak tahu tapi ukuran masyarakat apa yang dipraktikkan oleh para TNT saat itu dianggap kurang islami yang ke apa keuntungan dari foto yang ditampilkan saya kebetulan juga saya bukan ahli DI kebetulan meneliti bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat salah satu ini saya juga ketemu di beberapa mungkin ini lataran bawah dari anak buahnya kartus video saya tidak tahu apa keluarga apa mengenalnya hanya mereka bertanya juga karena banyak isu lihat juga di foto di huraian beberapa penulis yang maksudkan ini sebetulnya imam kami dulu diperlakukan bagaimana pemerintah islami atau tidak karena isunya kan ada juga karena tidak jelas mungkin karena ditembak langsung dikuburkan gitu saja sehingga waktu saya bercerita ada foto yang memang belum terluka tapi saya sempat lihat itu diperlakukan secara islami artinya disolatkan alhamdulillah kalau gitu karena kami tidak penasaran ini artinya dengan adanya foto sebagai sumber baharu sebagai pemerintah ini itu kontroversi atau imajinasi yang dulunya mengawang-awang sedikit tersingkap ada beberapa hal yang tersingkap jadi ini mungkin keuntungan adanya sumber baru ini dan yang terakhir ini wawah tidak langsung diisahkan saya saya hanya memintari tentang Pak Isip Tajiri Tajiri ini pada awalnya pada tahun 20 termasuk kategori Kiai Tajiri karena di wilayah Garut mungkin saya lebih banyak tahu tentang ini di wilayah Garut itu seperti hal lain muncul yang namanya Majlis Ahli Sunnah Cilame Garut ini yang mengadakan reforming salah satu Kiai muda itu adalah Yusuf Tajiri putranya Kiai Harmain sebagai catatan Kiai Harmain ini salah satu Kiai yang kepaksa terseret oleh Kiai tulisannya bersama-sama Majlis Sunnah Hidham itu menyampaikan pendapat pendapatnya itu dan mereka sangat nasionalis kenapa ini juga ada laporan dari India Belano mengatakan andai kata para Kiai tidak menerjemahkan pidato Bungkarno yang dalam bahasa Melayu yang menurut tidak dimengerti oleh masyarakat Garut tidak mungkin PNI bisa membuka cabang PNI di daerah Garut karena pidato Bungkarno itu baru dimengerti setelah diperjemahkan oleh para Kiai ini ini sebenarnya walaupun sama-sama reformi tapi agak berbeda dengan Ahsan dari Persis mereka setuju dengan nasionalis karena itu hanya sebagai jalan satu karena Indonesia beragam tidak hanya Bishan saja itu dalam kemajikan mereka nah ini perbedaan yang yang mau saya tambahkan mungkin membantu Bapak yang disebelah jadi Pak Iskandar dulu itu ada namanya komandan priangan timur itu Pak Gojin aslinya Haji Sarif itu terkenal banget dia sembunyi di suatu rumah di pinggir hutan diketahui oleh intelijen akhirnya dikepung dan dibuat tendangan salto tiap jengkal tanah itu ada lubang peluru tapi Pak Gojin selamat kemudian ketika itu pandangnya Kawilarang dua hari kemudian datang PTKP kata Kawilarang ini perang ini gak benar ini perang perangan jadi diduga itu tembakan pertama itu yang salto ke atas sehingga orangnya lari dan ketika setelah penggantian magasen baru ditembak ke bawah kesasaran karena rumahnya hancur jangankan orang kucing ayam ini mesti kena nah setelah itu nih silimbangnya udah gak bener nih udah disusupi orang itu ditaris dan digantikan oleh malau pasukan dari Sumatera Utara nah Sumatera Utara ini bukan bukan masalah Kristen bukan sebenarnya ada kelakuan yang rakyat gak senang makan daging angin padahal di Jawa Barat itu orang melihat angin itu biasa untuk berburu cuma dagingnya gak dimakan ini dimakan akhirnya dikepung dengan rakyat satu batalion itu habis satu retuk pulang kalau gak salah akhirnya pulang itu ceritanya jadi memang kalau pasukan sudah gak senang dengan budaya rakyat alamat sudah dihitung dengan angka mundur itu mungkin bisa saya bantu terima kasih mungkin yang bisa menjadi kajian lebih lanjut sebetulnya tidak terlalu banyak satu kajian terhadap inside story ini kan sepihak kebanyakan terutama bukunya binardi juga sepihak kemudian ada buku yang dikeluarkan resmi oleh sejarah TNI angkatan darat tapi versi-versi kecil itu mungkin juga bisa menjawab sebetulnya apa yang dilakukan ketika itu tidak sebesar apa yang dibayangkan di dalam buku-buku itu mungkin ini yang perlu dikaji lebih lanjut dan saya kira bisa meluruskan atau paling tidak bisa menangkap sejarah itu sejarah lebih proporsional terima kasih saya mengusulkan Dr. Kaptama Muhammad nah ini menjadi penting karena Dr. Kaptama Muhammad ketua kami di persegin di perhimpunan sejarah takteran di Indonesia beliau bercerita kepada saya secara detail jadi sebelum eksekusi dilakukan pemeriksaan kesehatan kemudian juga kepastian bahwasannya dengan Pak Kaptus sudah diusulah ini menjadi cukup penting saya rasa kalau beliau di sini ini baru sudah saya undang sudah saya undang ini kan episode yang terakhir daripada perjalanan hidup sejarah dari Pak Kaptus Perial harapan kita tentu saja ada buku baru yang seperti ditulis oleh Pak Pinatis sehingga lebih lengkap lagi hal ke satu jadi kalau tidak salah Pak Sargen dimintakan juga penjelasannya mengenai periode Pak Kaptus Perial masih muda dan hal yang cukup penting beliau adalah mahasiswa Nias 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 di Nilans Indian Arts School sekolah dokteran di dokter jawa di Surabaya dan banyak hal-hal yang kemudian dipertanyakan bagaimana ceritanya kok sampai kesempatan yang baik itu satu perjalanan kesempatan seorang menjadi interaktual melalui satu kedidikan tinggi kok tidak selesai bahkan beliau sempat menjadi sekretaris pribadi dari Pak Adil Masai tentunya setelah itu saya pernah ikut dalam suatu pertemuan waktu kira-kira tahun 70-an tahun 70-an tahun 80-an itu ada yayasan judung-judung bersejarah waktu itu ketuanya dengan Pak Sudiru mantan wali kota dan dalam suatu kesempatan saya mendengar kalau Pak Kartos Virgil itu juga bergabung dengan Jawa Hoko sangat aktif beliau itu dan yang dijeritakan lebih lanjut adalah beliau tidak lagi bergabung dengan Nungkarung CS ketika pada Agustus posisnya tentunya musikitari yaitu mengenai soal negara Islam dan dicabutnya atau dihapusnya tujuh kata di dalam silam pertama nah ini juga perlu kita teliti juga hal-hal semacam ini jadi penting saya rasa mungkin banyak hal-hal yang hilang saya rasa sangat surprise sekali bahwasannya hari ini kita mendapatkan satu gambaran ini satu sejarah visual Pak sejarah visual itu sesuatu yang jutaan kata-kata sehingga kita bukan hanya bisa mendapatkan sesuatu yang dari teks saja tapi berita juga bicara mungkin terima kasih Assalamualaikum kalau kita melihat Kartos Wilio di akhir ini sama dengan kita melihatkan Nude Hartono di saat sekarang dia sakit jantung nah si Saringat yang pelari yang hebat itu juga sakit jantung alangkah bayangnya saya saran kita ceritakan aja bayangnya Kartos Wilio waktu ini jadi ini seolah-olah kalau kita melihat seperti ini Bapak ini luar biasa mau punya foto kayak gini saya aja gak punya terus terang saya ini kerja di intelijen 32 tahun mungkin belum tahu orang-orang karena memang saya tidak pernah muncul jadi saya melihat Kartos Wilio ada hubungannya dengan satu peristiwa Renville Raga Jati dan peristiwa Rawa Gede jadi tidak tersendiri peristiwa ini jadi peristiwa Raga Jati dimana Indonesia hanya tinggal Jawa Madura dan Sumatera terus kemudian peristiwa Renville dimana Jawa tinggal di Jogja maka pemerintah Republik Indonesia berpikir perlu kiranya sebelah utara dipertahankan dipertahankan ditugaskan Lukas Kustario di sebelah selatan perlu dipertahankan ditunjukkan Kartos Wilio jadi jangan melihat Kartos Wilio sebagai belakangan ini matinya ditembak tapi Kartos Wilio seorang pejuang juga seperti Tahan Mujakar si Daud itu aslinya kejuang semua karena kita melihatnya di akhirnya saja yang sakit jantung tadi jadi inilah yang perlu kita gali mohon kepada sejarawan kita jangan berangkat cari sejarah di Leiden carinya di situs situs disini terus saya melihat situs di di gunung di belitar itu ada namanya candi penataran itu luar biasa oleh sejarawan Belanda dan Inggris dikatakan itu ukiranya menceritakan tentang Ramayana kalau Bapak lihat di situsnya itu terlihat bahwa periode sejarah sewaktu itu orang kita itu sudah sampai Amerika Latif dan menceritakan di sana terperang antara orang Jawa dan India dengan latar belakang itu adalah yang namanya kaktus besar-besar artinya pasti di Amerika dan waktu India kalah itu India nya waktu itu naik gajah gajah itu di Amerika hilang 10 ribu tahun sebelum Masehi kayak gini tidak pernah diganti oleh alkeolog kita datangnya ke Leiden kalau kita berangkat saya sebagai seorang pelaut saya berangkat dari Jakarta 5 derajat ke kanan sampai ini ke Makassar begitu 10 derajat saya ke Ambon nah inilah sejarahnya Leiden itu berangkatnya 10 derajat kita mau ke Makassar sampai ini Ambon nah inilah saya mohon Pak Pak Bison Bapak ini telah membuatkan suatu dokumen luar biasa cuma mohon digali jangan cuma di akhirnya saja jadi tolonglah lihatnya bahwa Kartu Suwira itu juga seorang pejuang bahwa kemudian Islam menunggangnya menjadi seolah-olah fanatik tidak hari ini mohon maaf orang Islam sadar cobalah ingat ada teroris kok tiba-tiba muncul mana mungkin sih tiba-tiba yang namanya firman apa itu ke mata kita tiba-tiba itu sekian tahun yang sekian bulan yang lalu sudah ditangkep Pak kok tiba-tiba muncul ditangkep lagi ini mainan apa ini sejarah ini kita harus jujur sudah waktunya adik-adik saya itu jangan ditipu saya ini pelaku sejarah kalau kita bilang PKI itu salah tidak PKI itu kalah loh karena PAU 65 itu ada dua peristiwa angkatan darat kudeta PKI kudeta PKI-nya kalah duluan cuma itu saja kalau PKI menang ya PKI yang benar pertarangnya salah kan jadi ini jadi tolong diriakan ini saudara Sarjono sudah berbuat baik ini sudah bersatu kalau saya harapkan saudara Sarjono itu kemudian datang di depan umum minta maaf saya minta maaf kelakuan dari teman-temannya bapak saya saya sudah melakukan kesalahan TNI saya minta maaf saya bilang TNI pada waktu Orde Baru memang arogan dan saya minta maaf dan saya siap dihadirkan itu terus terang tidak ada kadalu warsa peristiwa apa kejahatan yaitu H.A. Zadi dan sebagainya dan saya terus terang tidak melakukan saya ada bagian daripada mereka jadi saya minta maaf sudah saya lakukan nah mari kita sekarang minta maaf kita ceritain sejarah yang masa lalu bahwa semua itu memang hitam kita sekarang maju ke depan kita tutup masa itu dendam pribadi lah kan kita sekarang maju bersama untuk membangun Indonesia di masa depan saya kira cukup terima kasih saya tidak bertanya waktu nanti tentang tadi masalah PKI dengan Islam Bang Sera Mas Sarjono sama Ilham ini ada kejadian waktu saya di penjara jadi kolonel latif itu PKI ya tapi dia mengatakan saya suka mes dia mengatakan saya ada kejadian hebat saya dimandikan oleh senjata saya tidak bisa bergerak sampai second tim pun tidak bisa itu saya pengen tahu siapa ya tiba-tiba yang di depannya bilang yang ngembakin bapak saya itu Pak Ule Sejai jadi memang sebetulnya ini sejarah bahwa kita semua tahu bahwa kebangkitan itu saat itu Indonesia sedang tidak ada kekuasaan jadi tidak bisa dikatakan pemberontak yang pemberontaknya justru yang kemudian datang selanjutnya sebetulnya begitu terima kasih terima kasih satu makalah yang dipakai jilid jadi bukan cerita seponoritas tidak saya bukan di sejarah satu tahun setengah jadi artinya penelitian saya tidak cukup pajang juga pegang juga bapak-bapak juga sebenarnya berdirinya NII itu bukan awal itu untuk berontak bukan itu refleksi ketidakpuasan melihat Renipil yang seharusnya Indonesia itu disabangkan beroke hanya di Sumatera Jawa dan Madura bukti bahwa beliau peduli terhadap presiden sebut ya kedua sekarang pemberontakan Madiun musok pada tanggal 30 September ditumpas kehaifsi dibangin 18 September ditumpas tanggal 30 hari di Madiun dan di Pati nah sehingga bangkit hatinya sudah Soekarno-Hatta ditangkap RI diperkecil ya lagi-lagi ada negara yang disebut Federasi Soviet RI lalu kasih video sebagai warga nasionalis saya harus bangkit sebagai warga negara Indonesia maka kalaulah RI padahal itu RI sudah bubar ini harus dilawan bendera PKI Soviet dan RI itu merah putih tapi pakai paru adil Bapak Bapak Dibas hanya tertanya saya saya pajol dengan tangan-tangan mengatakan dimana-mana ciri PKI itu revolusi yang dikeras jadi saya dengan DTP pajol saya ikut jadi saya pennya pajol tidak tidak juga untuk memberi penilaian tapi untuk mengapain apa sebenarnya yang terjadi karena apa yang diideakan oleh tokoh belum tentu idear oleh dipraktikan sejarah itu kan sudah yang dipraktikan masyarakat kita juga sudah melihat Islam itu kan universal tapi kenyataannya disini kan banyak ada ada NU ada Muhammadiyah ada Siyah ada Sunni kalau secara awam-awaman saya sebagai orang awam kalau universal harusnya semuanya tidak ada beda sama bisa dikerima tapi setiap orang mempunyai nilai sendiri menjelingkuhkan sendiri yang mengaruhi sehingga bisa menaksihkan sendiri apa yang satu menjadi lokal atau bahkan menjadi milik libadi gitu ya nah ini barangkali itu aja tanggapan bagi saya terima kasih Van Royen mengatakan bahwa tidak benar Indonesia masih ada ini adalah di emergency government yaitu pemerintah darurat masih ada termasuk sebetulnya dalam konteks PDR itu adalah gerilya Jenderal Sudirman di Jawa itu bagian dari pemerintah darurat Republik Indonesia karena Jenderal Sudirman mereka mengakui pemerintah darurat yang dipimpin oleh Safruddin pada waktu itu yang usianya hanya sampai 13 Juli tahun 1949 nah 13 Juli 1949 ini melewati satu tahap yaitu yang namanya perundingan Rum Royen nah inilah yang menjadi masalah ketika itu karena kelompok Safruddin maupun Jenderal Sudirman menolak perundingan Rum Royen waktu itu Pak Safruddin mengatakan loh bagaimana kok orang tawanan bisa berunding itu kan Muhammad Rum mewakili Soekarno-Hatta memang sejarah internasional tetap yang dilihat ketika itu Soekarno-Hatta sehingga Republik ketika itu sudah terbelah minimal dua yaitu Trase Bangka Trase Bangka ini adalah Soekarno-Hatta dan juga pemerintah darurat Republik Indonesia dan ketika itu pemerintah darurat Republik Indonesia boleh dibilang tidak mau mengakui awalnya dan Pak Safruddin saya baca di koreng-koreng waktu itu abstain lah berusaha untuk menenangkan tapi arus bawah menolak Soekarno-Hatta kenapa karena Soekarno-Hatta ditawanan berunding dan tidak mau mengakui Rum Royen saya kira ini ada satu tambahan dari diskusi ini pada peristiwa itu ya ada yang namanya kelompok-kelompok Laskar-Laskar termasuk sebetulnya dipimpin oleh Pak Kartosowit ketika ada usaha rekonsiliasi pertemuan kembali pada tanggal 13 Juli tahun 49 itu Safruddin di Padang Jepang tidak mau kembali dikirimlah utusan dari Jogja oleh Soekarno-Hatta tiga orang yaitu Muhammad Natsir Lei Mena dan Lukman Hak Dr. Halim Dr. Halim tiga orang yang dikirim dengan satu wartawan dari mimbar Indonesia yang bernama Agus Yaman yang kebetulan masih ponakannya Pak Natsir mereka dikirim untuk membujuk dan akhirnya dalam dua hari maulah kembali kelompok PDRI ke Yogyakarta sementara itu juga dikirim satu delegasi untuk membujuk Jendral Sudirman karena Jendral Sudirman juga tidak mau rekonsiliasi dengan Soekarno-Hatta nah yang dikirim itu adalah Lieutenant Colonel Suharto Pak Harto nah saksi hidupnya ketika itu adalah Rusia Anwar dan waktu itu Jendral Sudirman juga tidak mau tiga kali mau membatalkan kembali ke Jogja nah saya kira di dalam diskusi ini yang saya menurut saya mungkin ketika itu yang kurang adalah kelompok Laskar-Laskar ini termasuk Pak Kartos Widyo tidak diajak untuk berunding kembali untuk melakukan satu rekonsiliasi sehingga kalau kita lihat jaraknya 13 Juni 49 ke 7 Agustus tahun 49 kan pendek berarti mereka tidak diakui mungkin ini kan namanya kemungkinan bisa saja kemungkinan jadi ketika rekonsiliasi 13 Juli tahun 49 nah jadi ini menurut saya dan mungkin ada satu missing link atau puzzle sejarah yang perlu kita teliti lebih lanjut kenapa kemudian kelompok yang ada di Jawa Barat Pasca Arun Royan itu tidak ada yang terajak untuk diskusi duduk berunding membicarakan masa depan Republik Indonesia ketika itu saya kira mungkin ini yang perlu nanti diteliti lebih lanjut karena banyak sejarawan kita juga saya tas nama juga Tuan Rumah terutama kepada keluarga Pak Hartos Wirio yang jauh-jauh hadir mudah-mudahan buku ini terutama adalah foto-fotonya bisa menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini mungkin tidak pernah terutama Saya menerbitkan buku ini dalam rangka untuk melengkapi satu puzzle sejarah ya, satu yang belum lengkap gitu. Dan ketika menemukan sejumlah dokumen foto, maka foto-foto ini setelah 50 tahun menurut saya perlu diketahui oleh publik sehingga tidak terjadi kontroversi lebih lanjut misalnya tentang di mana Pak Kartos Wirio dimakamkan, di mana Pak Kartos Wirio dieksekusi. Saya kira juga masih banyak hal-hal yang menyangkut masalah sejarah yang ketika itu belum terjawab, yang bisa nanti ditelusuri kembali dari fakta-fakta yang terkuat di dalam foto ini. Proses pengukuran fotonya seperti apa itu, Mas? Foto ini saya dapatkan dari seorang kolektor yang saya beli pada dua tahun yang lalu dan dilengkapi juga dengan caption, dengan rangkaian dari makan siang terakhir sampai kemudian terjadi eksekusi pada sekitar September tahun 1962. Bisa diketahui sosoknya, Pak. Siapa itu, Pak? Ya, pesan dari buku ini sebetulnya kita ingin melihat sejarah di masa lalu itu dengan lebih dewasa, dengan lebih tenang, sehingga kita bisa melihat ke depan, walaupun ada perbedaan-perbedaan itu bisa kita rekonsiliasi. Kita sebagai satu negara, sebagai bangsa, kita sudah setia dan mengakui bahwa Republik Indonesia lah yang kita mau cita-citakan. Jadi kita ingin melalui buku ini, kita melihatlah masa lalu adalah bagian dari sejarah dan kita belajar supaya tidak terulang kembali. Dan hal-hal yang seperti ini yang terjadi di masa lalu itu, ya termasuk DIT, itu kita dudukan secara proporsional, tidak perlu emosional. Bagaimana keusahaan, Pak? Saya kira sosok Kartos Wirio, seperti juga sosok dari banyak pejuang, ada kekuatan, ada kelemah, tapi beliau juga adalah menurut saya seorang yang dulu ikut berjuang mendirikan Republik. Beliau adalah pelaku sejarah di dalam Sumpah Pemuda, pernah menjadi ketua Yom Yaba, ketua dari Yom Islam Ettenbon, dan juga banyak berkiprah di dalam syarikat Islam. Pada akhirnya ada perbedaan itu, saya kira juga ini yang perlu dijelaskan. Kenapa terjadi perbedaan? Tadi di dalam diskusi sudah dijelaskan, termasuk karena perjanjian Renville, dan juga peristiwa-peristiwa yang mengikuti itu sebelum mengakuan kedaulatan dari Belanda. Momentumnya karena pas 50 tahun, karena peristiwa eksekusinya September 1962. Sekarang September 2012, jadi setengah abad yang lalu. Jadi itulah momentumnya, sebetulnya. Tapi apakah akan menjadi, itu saya kira kita peristiwa yang di masa lalu itu, ya ini kan harus diketahui Republik ya. Saya kira di dalam undang-undang kita juga, kalau sudah 25 tahun itu sebetulnya boleh di-disclose, boleh untuk dibuka setelah 25 tahun. Nah sekarang ini bukan 25 tahun, tapi 50 tahun. Saya kira berhak keluarga, termasuk keluarga dari Pak Kartos Wirio, untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dengan ayah mereka, dengan kakek mereka, dan juga banyak di buku-buku sejarah itu, termasuk orang menjiarahi ke Pulau Onrus. Belum tentu di Pulau Onrus itu adalah makam dari Pak Kartos Wirio. Ini kan kasihan, Raya tidak ada penjelasan.